Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta seorang YouTuber, Delfano Caris yang baru-baru ini membuat publik terkejut karena pernikahannya dengan seorang selebgram asal Bandung, Namira Mamora. Namun sebelum menikahi Namira, Delfano memutuskan untuk mualaf terlebih dahulu. Keputusan mualaf bukan karena Namira semata, namun lebih dalam lagi terdapat perjalanan spiritual yang berat dialami Delfano mulai dari menghindari mempelajari agama Islam sampai membenci Nabi Muhammad. Sebel? Karena dulu sebelum mualaf aku benci banget sama Islam, bahkan dulu orang yang selalu aku hina Nabi Muhammad saw, itu selalu aku hina setiap saat, ucap Delfano. Ia pun menjelaskan perjalanan mempertanyakan Tuhan saat dia memulai karir menjadi YouTuber pada tahun 2016. Waktu itu aku tidak punya agama, tapi pernah sempat juga mempertanyakan eksistensi Tuhan, ada gak sih, dulu selalu mempertanyakannya kalau ada mengapa ada banyak agama, pertanyaan-pertanyaan anak-anak yang lagi cari tahulah. Delfano juga menjelaskan bahwa dirinya mempercayai kebenaran mengenai Tuhan hanya satu, meskipun terdapat banyak agama. Kebenaran sejati cuma satu, yang lain cuma pembenaran, tutur Delfano. Saat mempelajari tentang agama, agama Islamlah yang sangat dia hindari saat itu, bahkan dirinya enggan untuk mempelajari agama Islam dan memilih agama lain. Namun dari agama lain tersebutlah malah dirinya semakin didekatkan untuk memeluk Islam. Justru aku tuh dapat, wah, bukan karena agama Islam, tetapi mempelajari agama lain, mempelajari agama lain mau gak mau, eh malah diarahkan ke Islam terus, ujar Delfano. Saat itu kenapa aku tidak mau masuk Islam tahun 2018 itu aku takut banget saat aku syahadat, menurut syahadat itu bukan cuma kata-kata tapi itu pengikraran di mana aku harus menerima konsekensi dari agamaku yaitu sholat, ujar Delfano. Delfano menjelaskan bahwa dia saat itu belum siap untuk menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai seorang Muslim sehingga dirinya mengurungkan untuk menjadi Muslim. Namun pada tahun 2019 akhirnya Delfano Caris akhirnya memutuskan untuk memeluk agama Islam dan siap atas konsekuensi yang ia hadapi sebagai Muslim. Dia pun terkejut terhadap perlakuan orang Islam terhadap seorang mualaf. Aku salutnya sama orang Islam adalah saat ada orang yang akhirnya satu iman dengan mereka, mereka bener-bener menganggap saudara, dipeluk beneran. Aku terharu banget saat aku mualaf semua orang meluk aku, ada yang sampai nangis, pungkas Delfano. Walau alam bisawab.